hai teman-teman semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama saya bunda alia gimana nih kebar kalian semua semoga sehat selalu ya amin oke langsung aja ke videonya nah jadi yang pertama disini saya tuh lagi bongkar-bongkar belanjaan saya di Shopee untuk yang pertama disini tuh ada tisu basah nah tisu basah kemarin saya tuh belinya dua untuk harganya tuh sekitar Rp15.900an gitu lah kalau dua ya sekitar Rp30.000an lebih lanjut lagi ke paketan yang kedua nah disini saya tuh beli apa nih bedek buat adik moren sama kakak alia untuk harganya itu sekitar Rp30.000an lebih lagi lanjut untuk yang ketiga disini ada krim buat adik moren untuk krimnya ini biminya bisa buat wajah ataupun badan nah adik moren kan ada bekas ya kayak hitam-hitam gitu digigit nyamuk nah saya kasih itu Alhamdulillah nanti memudar untuk harganya sekitar Rp75.000an lanjut lagi ke paketan yang ketiga nah untuk paketan ketiga ini cuci mukanya saya untuk harganya itu sekitar Rp17.500an eh ternyata bukan ding jadi belum ya jadi ini belum cuci mukanya saya ini saya beli buat minyak rambutnya kakak alia sama adik moren sama aja handbody juga buat adik moren sama kakak alia untuk handbody harganya itu sekitar Rp13.000an dan untuk minyak rambut harganya itu sekitar Rp17.500an nah itu baru tadi cuci mukanya saya lanjut lagi ke paketan selanjutnya lah ya saya lupa ini paketan keberapa seperti biasa saya tuh beli jimori di shopee untuk es payutnya ini Alhamdulillah masih aman banget sekitar bulan berapa ya 10 kalau nggak salah untuk harga persatuannya itu kemarin waktu saya beli Rp7.800an lanjut lagi kemarin saya juga beli pampas untuk beli pampasnya tiga ya di shopee cuman yang dua tuh udah saya buka gitu nah untuk harga persatuannya itu sekitar Rp40.000an kalau tiga ya jadi Rp120.000an sempurna karena di rumah masih ada sisaan stok satu makanya saya belinya cuman tiga aja Insyaallah empat tuh cukup banget ya buat satu bulan karena kadang dalam satu bulan tuh yang menghabiskan sekitar tiga ataupun empat pampas nah untuk tisu ini masih tetap saya beli ya karena ya seperti yang saya bilang kadang tuh saya boros banget sama tisu kadang juga enggak nggak apa-apa deh ya tetap saya beli untuk harganya itu satu sekitar Rp5.650 kemarin saya belinya cuman empat aja untuk paketan saya yang harganya itu kurang dari Rp30.000 pastinya itu gratis ongkir sampai ke rumah walaupun saya belanjanya itu cuman Rp9.000 ataupun Rp10.000 Insyaallah gratis ongkir soalnya kan kebanyakan nih paketan saya itu datangnya dari Jakarta entah dari Bandung bukan datangnya ya jadi mereka adanya itu dari Jakarta Jawa ataupun Bandung makanya sampai ke Karawang itu bisa gratis ongkir Oh ya kemarin saya juga sempet beli Yushi ya di Shopee karena emang harganya itu lebih murja untuk Yushi itu harganya kemarin aku saya beli Rp6.300an cuman paketannya seperti yang saya bilang udah saya buka Nah lanjut lagi di sini saya tuh mau bongkar-bongkar belanjaan saya di Yogyamal Masya Allah Alhamdulillah banget sekarang stoknya udah full lagi Nah untuk jajanan kali ini saya belinya itu emang agak banyak karena ya emang rencananya nanti kalau misalkan jadi itu Pak suami kan ngajak pengen jalan-jalan ke Bandung jadi yaudah lah saya beli jajanan emang agak banyak biar nanti di sana tuh nggak perlu beli jajanan lagi tahu sendirilah ya teman-teman semua kalau misalkan jajanan di Bandung itu harganya wow banget gitu loh Nah kalau saya pribadi itu emang lebih suka bawa jajanan dari rumah karena ya emang jatuhnya itu bener-bener lebih hemat banget jadi kalau misalkan kok di sana aja jajanan yang belum saya pernah coba yaudah saya cuman beli jajanan itu aja tapi yang nggak tuh juga sih kadang tergantung ya kalau misalkan jajannya kok nggak enak-enak terus harganya agak lumayan mehong yaudah saya tetep makan jajanan yang saya bawa dari rumah Oke Alhamdulillah banget saya udah selesai bongkar belanja bulanan di Shopee maupun di Yogyamal Nah untuk belanjaan saya Insya Allah itu nyugup banget buat satu bulan ke depan lanjut lagi sebenarnya di belakang layar tuh saya agak riwa banget dia waktu bongkar belanja bulanan karena kebetulan Pak suami itu lagi ada tamu gitu yang beli pelek soalnya kan untuk sekarang-sekarang ini Pak suami saya juga sambil jualan pelek Nah untuk bongkar belanja bulanannya kemarin tuh habis maghrib sekitar jam setengah tujuan lebih Pak suami kan emang belum selesai ya yaudah saya gendong-gendong adik Maoren terlebih dahulu saya tinggalkan itu videonya saya ya daripada nanti adik Maoren nangisnya tambah kenceng kan ya Nah pas Pak suami udah selesai sama kerjaan Pak suami lanjut lagi saya nitip adik Maoren bentar buat natain belanjaan yang emang udah kadung saya bongkar ya beginilah dibayar ke layar beneran kayak riwa banget gitu loh apalagi kan punya anak kecil anak bayi gitu ya ya tapi tetep aja saya nikmatin semua perjalanannya BTW teman-teman jangan salpok ya sama suara saya mungkin didabbing kali ini suara saya tuh agak beda jadi ini seperti biasa suara saya kalau bangun tidur kalau suara bangun tidur tuh kayak ada bindeng-bindengnya gitu lah ya kayak kayak orang mau flu gitu loh tapi Alhamdulillah sih saya nggak flu Oke lanjut lagi ke videonya Nah disini saya tuh mau krevil isi kulkas untuk kulkasnya ya seperti yang saya bilang kalau di akhir bulan pastinya itu kosong ya Nah kemarin saya juga sempat beli buah-buahan untuk beli buah-buah hanya mah ya ya yang biasa-biasa aja tapi ya habisnya juga lumayan enggak biasa gitu ya untuk buah-buahan yang saya beli tuh kemarin ada mangga nanas terus papaya sama ada nangka untuk habisnya kemarin sekitar 100ribuan cuman buat buah doang beneran deh Masya Allah sekarang tuh emang harga apa-apa lagi lumayan mahal banget jadi kalau misalkan saya nggak masak sendiri nih malah kadang jatuhnya itu emang lebih boros banget Oke lanjut lagi ke videonya untuk telur ini masih ada sisaan 6 biji kan di dalam kulkas saya ambil dulu terus nanti yang 6 biji itu bakal saya taruh di bagian atasnya untuk telur seperti biasa saya sengaja nyetoknya itu emang agak banyakan karena sekarang-sekarang ini kakek alia tuh emang lagi seneng banget dia nyemelin telur bus ya kalau saya emang nggak apa-apa banget ya kakek alia nyemelin telur bus soalnya kan nyemelinnya itu beneran yang ada gisinya ya yaitu telur makanya saya itu sengaja nyetoknya emang agak banyakan Oke lanjut lagi ini telur yang masih ada sisaan di plastik bakal saya taruh di suhu ruang aja kali-kali saya pengen bikin roti ataupun bikin apa gitu ya udah nanti langsung saya pakai ya udah selesai lanjut lagi ke part yang sabun-sabun untuk deterjennya nanti itu bakal saya taruh di bagian belakang banget soalnya kan deterjen tuh agak gede ya kalau misalkan ditaruh di keranjang waduh nanti keranjangnya yang ada cuman buat naruh deterjen doang untuk belanja bulanan saya habisnya berapa kemarin udah saya sebutin ya di video waktu saya tuh lagi belanja bulanan di akhir video Oke lanjut lagi ke videonya nah sambil saya tuh bongkar-bongkar ataupun menata belanja bulanan saya disini saya juga mau sharing nih sedikit saya sama pak suami tuh sering banget dia ngobrol-ngobrol kayak gini nih kira-kira kalau misalkan nanti masa kerjanya pak suami udah habiskan ya di pabrik biasanya kan masa kerja habis itu sekitar umur 55 tahun ya kalau nggak salah nah kadang pak suami tuh sering banget nanya sama saya kayak gini kira-kira kalau masa kerjanya udah habis nanti kita mau ngapain ataupun saya mau ngapain pak suami gitu ya nah terus saya jawab aja ya udah kita mulai dari sekarang aja usaha tapi kadang tuh bingung kira-kira mau usaha apa gitu loh tadinya tuh dulu-dulu waktu banyak ruko-ruko nih di deretan ataupun di sekitaran perumahan saya gitu lah yang masih kosong saya pengen banget ataupun pak suami gitu ya buka ruko tapi bukanya itu emang yang kayak sembako-sembako gitu nah pas kita nanya-nanya ternyata lumayan mehong juga ya buat sewanya sekitar 20 jutaan per tahun nah karena kita juga belum siap karena kondisinya waktu itu tuh masih corona jadi kita pending aja nah yaudah beberapa tahun kemudian ternyata udah banyak banget yang buka toko-toko sembako kayak gitu oke yaudah kita skip aja ya nggak mungkin kayaknya kita itu buka toko sembako karena emang udah banyak banget yang buka nah yaudah pak suami tuh mikir-mikir lagi kira-kira apa sih passionnya pak suami gitu loh yang bisa dikembangkan C.I.L. Passion ya kayak Ahmad Bunda Ale yang ngomongnya yaudahlah nggak apa-apa ya sambil sharing-sharing aja nah terus pak suami itu kan emang suka banget kadang ganta-ganti mobil eh bukan ganta-ganti mobil ganta-ganti ban mobil ataupun pelek ya nah dari situ pak suami itu mulai ngamatin mulai ngamatin harga-harga pelek kayak gimana mulai ngamatin gimana caranya beli pelek biar dapet yang murci oke terus gimana caranya biar tahu ini tuh ban masih bagus ataupun enggak peleknya itu habis kena tenggolan ataupun enggak dan yang lain-lain gitu lah nah setelah pak suami tahu ternyata kayak gini kayak gini gitu ya jualan pelek yaudah pak suami memberanikan diri buat beli pelek beli peleknya itu kadang ya sekalian 3 pijis ataupun 4 pijis gitu untuk harganya masing-masing banget ya pokoknya waktu awal-awal pak suami bisnis pelek tuh modalnya sekitar 10 juta untuk modal awal 10 juta tuh kalau menurut pak suami katanya ini tuh masih murci banget gitu loh untuk modal usaha pokoknya kata pak suami tuh misalkan pak suami ngejual pelek pak suami harus dapat untung katanya juga pak suami juga enggak menerima barteran pelek nah jadi dari uang untungnya itu kadang tuh buat kebutuhan yang tak terduga nah kalau untuk uang sisaan gajiannya pak suami tetap masuk ke dalam ATM gitu pokoknya kalau kita mau berusaha pasti ada jalannya betul-betul sampai sini video saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati